Nih, beda ya? Beda nggak? Nih, kalau kalian... Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video hari ini saya sudah menyediakan 3 paspor Jadi yang paspor hijau ini paspor Indonesia lah Dan yang merah nih, merah tua atau merah merun dengan merah yang tercerlah nih Adalah paspor Malaysia, yaitu paspor anak dan juga my husband So kenapa ada dua? Karena yang sulung itu, yang abang sudah pergi ke beberapa negara Yang si bungsu pula belum punya paspor untuk berjalan-jalan melancong Karena dulu dia lahir saja, terus PKP, musim corona dia lahir Oke, jadi ada dua saja dan yang hijau itu paspor saya lah Oke, jadi kenapa saya sediakan paspor? Video ini saya ingin membantah atau membetulkanlah asumsi dari sebagian netizen di Indonesia Atau teman-teman di Indonesia sana Sebagiannya yang toxic, yang selalu termakan hoax So saya ada terbaca di beberapa video saya Bukan satu tapi banyak kali yang mengatakan Malaysia serumpun dengan negara Israel So di sini saya, sebenarnya bukan hak saya sih Untuk membetulkan pemikiran mereka itu Tetapi saya belum menemukan orang yang membantah Ya, sama ada memang sudah ada atau memang belum ada So saya minta izin kepada rakyat Malaysia untuk membetulkanlah Sekaligus ya, saya di sini kebetulan ada dua paspor Jadi saya akan membandingkan Jadi, dalam video banyak kalilah ya Mereka itu mengatakan Malaysia serumpun dengan Israel Dan untuk rakyat Malaysia juga tahu ya Bahwa beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu Ada satu case Dimana seorang lelaki Dia bisa masuk ke Malaysia Tetapi setelah dicek Ternyata dia adalah negara Berasal dari negara Israel Oke, jadi Case-nya itu yang saya ketahui lah Saya akan ceritakan yang saya ketahui Pemuda itu dia memakai paspor mana itu Dia ada dua paspor Ya, jadi kan setiap negara itu ada beberapa negara yang memperbolehkan rakyatnya memakai atau menggunakan dua paspor Contohnya seperti keponakan saya atau anak buah saya yang lahir ya di Australia Dikarenakan bapaknya adalah warga negara Australia Jadi, keponakan saya itu dia memakai dua paspor Paspor Indonesia satu dan paspor Australia satu Begitu kan Jadi, kalau dia mau pergi kemana-mana itu bebas Paspor apa saja Tapi, waktu masuk ke Singapura dulu ya Pernah kakak saya datang ke sini bawa anaknya Pergi ke Singapura Jadi, kita cerita dulu ya Dia memakai atau menunjukkan paspor Indonesia Ya, tapi dia memang ada bawa kemana-mana Memang kakak saya itu bawa dua-dua paspor itu Ya, just in case aja lah ada apa-apa gitu kan Setelah sampai di imigresen di Singapura Ditanya lah itu Ini anak siapa? Ya, kali-kali aja ya Karena keponaan saya itu Anak buah saya itu Memang mukanya tak berapa mirip lah Dengan kakak saya Copy paste Bapak dia sekali lah Begitu kan Jadi, karena dilihat itu Paspornya Indonesia So, imigresen tanya lah Ini anak siapa? Warga negara mana? Begitu Setelah itu Saya memang sudah sarankan Nanti kalau sampai di Singapura Lebih bagus Berikan aja paspor warga negara Australia Begitu kan Jadi, gak banyak ditanya begitu Jadi, setelah ditanya imigresen begitu Kita huru-hara lah ngambil paspor Australia Dan setelah itu dikasih masuk Oke, gitulah pengalaman Jadi, kalau teman-teman yang punya suami Begitu kan Atau Anaknya pakai dua paspor itu Lebih bagus Pakai aja lah Paspor yang Warga negara bapaknya Begitu Jangan sampai Macam kakak saya Gitu kan Pengalaman ini di Singapura Ya, kita tahu ya Undang-undang di Singapura juga Bukan main-main ya Sangat ketat ya Gak jauh beda dengan Malaysia Oke, kembali lagi ke laptop Jadi, pemuda yang masuk ke Malaysia itu Dia menggunakan paspor mana Saya lupa ya, pemirsa Kalau orang Malaysia boleh tolong jawab Nanti bantu dijawab di komentar ya Setelah dicek Ternyata dia adalah warga negara Israel Jadi, dia ada dua paspor begitu Dan ditendang ya Ya, kalau gak salah ditendang Disuruh pulang Begitu Nah, untuk Teman-teman di Indonesia Yang Tidak tahu Mengenai Malaysia Sebaiknya Kalian cari data yang valid Jangan termakan Berita-berita yang tidak benar Dari mulut ke mulut Channel yang gak jelas Begitu kan Informasi yang Gak tahu siapa yang buat Begitu Oke, sekarang saya akan tunjukkan Dan saya akan buktikan Kenapa Malaysia dan Israel itu Saya nafikan mereka Ya, antara Malaysia dan Israel itu Bukan serumpun Paspor Malaysia Nampak ya Paspor Malaysia Ini paspor my husband Kalau dibuka Saya Gak pasti Kelihatan apa enggak Saya cek dulu ya Mana tahu ada yang Harus ditutupin Oke, gak ada Oke Kalau kalian lihat Nampak enggak Nampak enggak yang sini Kalau enggak nampak di zoom ya Oke Oke Jadi disitu Tulisannya Paspor Malaysia Malaysia paspor Paspor ini Sah digunakan Untuk semua negara Kecuali Israel Oke Oke Ini paspor Paspor Malaysia ya Ini Sampulnya bisa dibeli ya Dimana aja Eh, dimana aja Di immigration Oke Oke Ini paspor husband saya Kita akan lihat Paspor anak saya juga Paspor Malaysia Oke Ini Baca ya Dibaca teman-teman Ya, biar kita Tidak termakan Hoax Atau Termakan fitnah Oke Jadi Jelas ya Ini paspor Malaysia ya Jadi Anak saya yang sulung Yang sulung Memang sudah Dia ada paspor Karena sudah pergi Ke beberapa negara Yang Yang bungsu aja belum Karena dia lahir aja Terus BKP Oke Ini Paspor Itu Malaysia ya Jadi Bagaimana Malaysia dan Israel itu Bisa serumpun Sedangkan Paspor aja Sudah Tidak boleh digunakan Untuk Israel Maksudnya Orang Israel Itu tidak boleh Masuk ke Malaysia Dan orang Malaysia Tidak boleh ke Israel Jadi Celah beda Mana Yang kalian Katakan Malaysia dan Israel Itu serumpun Ya Bukan hanya paspor ya Apa-apa saja Aktiviti dari Israel Itu Tidak diperbolehkan Masuk ke Malaysia ini Sama ada Mereka itu Artis Atau Apa saja ya Musik juga Tidak diperbolehkan Nah Begitu Berani kan Malaysia Oke Kita akan ke Paspor Indonesia Ini paspor Indonesia Saya cek dulu ya Mana tahu Ada yang harus ditutupin Hmm Oke Nih Beda ya Beda enggak Nih Kalau kalian Bisa Enggak kelihatan ya Aduh Nampak itu ya Oke Nampak ini Ring lightnya Oke Jadi Kalau di paspor Indonesia Itu enggak ada ya Dibatasi untuk Negara ini Tidak diperbolehkan Semua Pemerintah Republik Indonesia Memohon kepada Semua pihak yang Berkepentingan Untuk Mengizinkan Kepada Pemegang paspor ini Berlalu Secara Leluasa Dan memberi Bantuan Dan perlindungan Kepadanya Paspor ini Berlaku untuk Seluruh Negara Dan wilayah Kecuali Ditentukan Lain Berbeda dengan Paspor Malaysia Yang terang-terang Ditulis Disini Tidak Boleh digunakan Untuk Negara Israel Kecuali ya Negara Israel Jadi Disini Sudah jelas Ya Malaysia Dan Israel Itu Tidak punya Hubungan Apa-apa Hubungan Diplomatik Juga Kayaknya Tidak ada Karena setahu Saya Malaysia Negara Malaysia Tidak Mengitiraf Negara Israel Itu Sebuah Negara Selain Apa Mempunyai Keberanian Untuk Menyekat Negara Israel Paspor Malaysia Ini Juga Dikenal Kuat Karena Memiliki Chip Jadi Kalau Hilang Atau Gimana Juga Masih Bisa Tidak bisa Saya tunjukin Bukan Sembarangan Karena Ada Chip Dan Siapa Yang Menikah Dengan Orang Malaysia Atau Orang Malaysia Sendiri Tau Ini Memang Paspor Tidak Boleh Sembarangan Kita Tunjuk Ini Juga Di Depannya Karena Saya Ingin Membuktikan Agar Negara Malaysia Ini Janganlah Ini Sudah Terang Saya Minta Izin Saya Buktikan Agar Jangan Lagi Dihina Hina Begitu Oke Jadi Berani Negara Malaysia Menyekat Tidak Ada Hubungan Apapun Dengan Israel Sementara Kalau Di Paspor Indonesia Masih Boleh Kita Pergi Ke Israel Begitu Bahkan Nanti Anak Saya Juga Tidak Bisa Karena Dia Password Malaysia Kalau Saya Masih Bisa Karena Password Saya Indonesia Begitu Jadi Untuk Saran Teman Teman Di Indonesia Kalian Janganlah Sampai Termakan Fitnah Ataupun Ikut Menyebar Hoks Seperti Itu Apapun Ceritanya Malaysia Dan Indonesia Itu Hampir Serupa Bersaudara Dalam Segi Budaya Juga Hampir Serupa Makanan Juga Serupa Bahasa Juga Tidak Jauh Beda Apalagi Negara Kita Ini Dengan Dimana Negara Yang Nusantara Itu Serumpun Begitu Ya Jadi Itulah Saya Hanya Begitulah Penerangan Saya Saya Tidak Mau Terlalu Lebih Lebih Lagi Takut Saya Silap Hanya Disini Saya Ingin Membuktikan Dari Komentar Komentar Dari Mereka Itu Yang Mungkin Termakan Fitnah Ataupun Tertelan Hoks Gitu Kan Sehingga Mereka Percaya Bahwa Malaysia Dan Israel Itu Mempunyai Hubungan Spesial Begitu Padahal Di paspor Sudah Dibuktikan Tidak Diperbolehkan Ya Pergi Kesana Atau Orang Sana Juga Masuk Kesini Begitu Oke Jadi Cukup Jelas Saya Tidak Ada Niat Apapun Hanya Ingin Memperbetulkan Karena Kita Hidup Janganlah Kita Terikut Menyebarkan Fiknah Ya Kita Hiduplah Di jalan Yang Benar Jangan Kita Terikut Menyebar Hoax Begitu Jadi Itu Sajalah Di video Hari Ini Ya Semoga Bermanfaat Semoga Tidak Ada Lagi Komentar Seperti Itu Yang Masuk Ke Video Saya Begitu Kasian Lihat Kalian Termakan Hoax Tak Tahu Saya Dari Mana Kalian Dapat Berita Seperti Itu Oke Jadi Begitu Saja Di video Hari Ini Kita Berjumpa Lagi Di video Selanjutnya Saya Buru Naga Terima Kasih Bye 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 Terima kasih.